Chapter 2, oke guys, pada chapter 2 kita bahas tentang e-business dan collaboration Berikut materinya Di pertama sekali itu dalam business dan collaboration itu ada namanya disebut dengan learning objective Apa itu learning objective? Jadi learning objective adalah proses business itu bagaimana mereka terkait dengan sistem informasi Untuk sekarang ini tidak ada bisnis yang jalan ataupun sukses tanpa sistem informasi Rata-rata baik itu promosi, melalui sosial media, melalui iklan, dan lain-lain itu Salah satunya ruangan ke punya itu adalah sistem informasi Jadi di dalam learning objective, sistem informasi itu menunjang suatu atau salah satu kasusnya Terus di dalam learning objective itu bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis Dan bagaimana sistem yang menghubungkan Jadi disini contohnya Di dalam bisnis itu berbeda-beda Contohnya ada manajemen A, manajemen C, manajemen D Dan dari berbagai negara itu beda-beda Bagaimana sih kita menghubungkan bisnis yang berbeda itu menjadi satu dan berkolaborasi Contohnya seperti Facebook sama Instagram Oke Tidak bisa kerjasama, bisa dicaplok, ataupun menjadi partner Salah satunya itu untuk bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bersinergi Mengapa sistem kolaborasi dan bisnis sosial itu penting dan teknologi apa yang mereka gunakan Betul sekali Karena itu bagaikan mata uang Oke Antara sisi satu dan sisi yang lain itu saling membutuhkan Karena sekarang kemajuan pesat teknologi itu mempunyai kita bisnis Dari bisnis yang biasa bisa menjadi bisnis yang global pada umumnya Terus di dalam learning objektif itu apa peran fungsi sistem informasi dalam bisnis Jadi peran fungsi sistem informasi dalam bisnis itu salah satunya itu adalah bagaimana kita mengembangkan, mempromosikan Dan bagaimana kita Pertama itu adalah kita mencari pelanggan ataupun customer Terus Sistem untuk berkolaborasi dan berkaitan sama di dalam tim Benar sekali Oke Kerjasama ataupun kolaborasi itu merupakan Bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplasi Oke Contohnya antara perusahaan A, perusahaan B, butuh masing-masing komponen Dia bisa kerjasama Ataupun bisa partner Oke Sedangkan kerjasama tim adalah bagaimana dari struktur organisasi bisnis Kedua itu mempunyai tugas yang harus diselesaikan Salah satunya itu adalah sukses dalam berusaha Terus di dalam kolaborasi dan kerjasama tim itu Apa sih keuntungannya dari kolaborasi dan kerjasama tim dalam sebuah bisnis Pertama itu adalah produktivitas Oke Orang yang bekerjasama akan menyelesaikan tugasnya yang komplek lebih cepat daripada orang yang bekerjasama Yang bekerja di isolasi atau di tempat lain Setelahnya salah orang kerja home-home itu Untuk sekarang ya Itu istilahnya kalau menurut saya sih kurang produktif Apalagi si orang-orang lapangan Terus kualitas Orang yang bekerjasama dapat mengkomunikasikan setiap kesalahan dengan cepat dan segera membenarkannya Oke ini salah satunya Inovasi Jadi kita berbicara sama itu kita dapat menggunakan ide apa sih yang kira-kira yang inovatif Oke kira-kira apa yang produktiv Karena pemikiran satu orang dengan dua orang bahkan sepuluh orang itu akan berbeda dan lebih Banyak pemikiran itu lebih bagus Terus pelanggan pelayanan pelanggan Oke jadi dengan kerjasama dengan pelayanan pelanggan itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan lebih cepat Oke Di dalam bisnis proses dan informasi sistem itu ada disebut dengan proses bisnis Oke Jadi di bisnis proses itu Arus materi Informasi Pengatuan Set kegiatan Langkah itu Antara satu dengan yang lain itu Istilahnya mempunyai ketertarikan antara fungsi Jadi Bisnis dapat dilihat Sebagai kumpulan proses Proses bisnis dan proses bisnis itu dapat berupa salah satunya itu aset yang sangat berharga di dalam sebuah perusahaan atau dalam pengembangan di industri Oke berikut contoh bagaimana sistem untuk proses bisnis Contohnya ada sales Ada accounting Ada manufacturing And production Ini Tiga ini Isilahnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan Contohnya sales Dia generate order Setelah submit order Itu Dicek ke Kreditnya Accounting approve Setelah approve Itu nanti dikirim ke bagian assembling Bahwa itu Save product Atau generate invoice Ini contoh sederhana bagaimana Sebuah proses bisnis Jadi antara Masing-masing departemen Satu dengan yang lainnya itu Saling tertarik Dan saling Membutuhkan Terus di dalam Bisnis proses Itu Ada Teknologi informasi Untuk Meningkatkan proses bisnis Salah satunya itu dengan Meningkatkan efekensi proses yang ada Mengotomatisasi Langkah-langkah yang manual Istilahnya dari Manual book Itu Menjadi komputerisasi Dengan aplikasi Jalanya membuat proses lebih cepat Terus Mengaktifkan Proses yang sama Sekali baru Contohnya Kalau untuk aplikasi Atau lebih mudah Terus Aliran informasinya Terus Contohnya Untuk Ganti Langkah berurutan Dengan langkah paralel Di proses bisnis Itu istilahnya kita Menghilangkan Penundaan Dalam Pengambilan keputusan Dan mendukung Istilahnya Untuk Model Bisnis baru Ini berikut bagaimana Proses bisnis Dan Information Selanjutnya Ini contoh Tipe dari Sistem informasi Di Tipe Sistem informasi itu Sistem informasi Itu memperlukan Transaksi Contohnya Melayani Manager Dan staff Operasional Sudah pasti Terus Melakukan Dan mencatat Transaksi rutin Harian Yang diperlukan Untuk menjalankan Bisnis Contohnya Untuk payroll Pembelian Penjualan Dan lainnya Terus Isinya Disini Mengizinkan Manager Untuk Memantau Status Operasi Dan hubungan Dengan lingkungan External Jadi Dengan Dalam Sistem informasi Itu Tidak perlu Tanya-tanya Ke Supervisor Dan lainnya Itu Biar Bisa langsung Mengecek Otomatis Dan Melayani Tujuan Dan Pengambilan Kecusan Yang telah Ditunjukkan Sebelumnya Jadi berikut Model Alurnya Selanjutnya Di Tipe Bisnis Informasi Itu Ada disebut Dengan Bisnis Intelligent Apa itu Bisnis Intelligent Bisnis Intelligent Itu Sebelumnya Data Data Software Tool Aplikasi Dalam Organisasi Untuk Menganalisa Data-data Dan Membantu Manager Dan User Isilanya Untuk Mengambil Keputusan Bisnis Intelligent System Itu Istilahnya Sistemnya Jadi Bagaimana Management Informasi Sistem Itu Bekerjasama Untuk Membantu Mengambil Keputusan Salah Satunya Itu Vision Support System Executive Support System Next Bagaimana Bisnis Intelligent Itu Berjalan Salah Satu Cumpul Ini Bagaimana Management Management System Itu Salah Satunya Itu Melayani Management Menengah Salah Satunya Itu Kita Bisa Untuk Mengambil Keputusan Memberikan Laporan Kinerja Perusahaan Saat Ini Berdasarkan Dari Data PPS Itu Istilahnya Yang Langsung Bersangkutan Memberikan Jawaban Atas Pertanyaan Rutin Dengan Prosedur Yang Telah Ditentukan Untuk Menjawabnya Ini Model Bisnis Intelligent Dan Biasanya Memiliki Kemampuan Analytik Yang Kecil Salah Satunya Itu Membantu Mengambil Keputusan Bagaimana Kita Bisnis Ini Apa Arahnya Yang Akan Kedepan Terus Apa Prosesnya Berikut Sample Alurnya Untuk Sisi Intelligent Oke Ini Jadi Pihak Manager Sudah Tahu Oh Putusan Apa Yang Perlu Diambil Dan Apa Langkah Langkah Yang Harus Dilaksanakan Contohnya Menjual Saham Bekerjasama Dengan Ini Terus Apa Sih Yang Harus Dilakukan Untuk Pengembangan Perusahaan Pembesaran Perusahaan Dan Lainnya Itu Bisa Melalui Dengan Bisnis Intelligent Sistem Next Ada Juga Disebut Dengan Distance Support System Ataupun Sistem Penjukung Keputusan Ini Levelnya Si Level Management Istilah Level Pengambil Keputusan Contohnya Bagaimana Sistem Keputusan Itu Istilahnya Untuk Membantu Mengambil Data Contohnya Untuk Bagaimana Menganalisa Transaksi Penjualan Terus Bagaimana Kita Untuk Apa Yang Selanjutnya Terhadap Dalam Penjualan Sebulan Ini Terus Apa Strateginya Yang Harus Dilakukan Karena Penjualan Ini Mengalami Laba Atau Rugi Terus Bagaimana Promosinya Itu Bisa Dilakukan Dengan Level Disson Support System Selanjutnya Executive Support System Oke Jadi Support System Ini Istilahnya Yang Membantu Di Level Top Management Untuk Mengambil Keputusan Salah Satunya Itu Istilah Untuk Checkment Evaluasi Ataupun Yang Lain Lain Ini Ini Contohnya Bagaimana Kita Untuk Melawan Competitor Dan Lain Itu Kita Memerlukan Istilahnya Untuk Support System Oke Selanjutnya Ada Enterprise Application Di Enterprise Application Ini Istilahnya Untuk Bisnis Yang Skala Besar Istilahnya Yang Luang Lengkopnya Itu Besar Ini Lebih Ke Bagaimana Sebuah Sistem Itu Lebih Mengontrol Ke Level Seluruh Management Istilahnya Di Enterprise Sistem Ini Bagaimana Ini Kita Mengontrol Supply Management Customer Relationship Atau CRM Terus Ada Knowledge Management System Itu Levelnya Lebih Ke Enterprise Application Selanjutnya Di Enterprise Sistem Itu Bagaimana Modelnya Dia Modelnya Seperti Piramida Mengkerucut Istilahnya Disini Mengumpulkan Data Dari Berbagai Fungsi Perusahaan Dan Menyimpan Data Dalam Satu Tempat Penyimpanan Data Pusat Untuk Menyeslekan Masalah Data Tersagmentasi Ini Model Bisnis Jadi Disini Bagaimana Kita Istilahnya Mengkoordinasi Aktivasi Kegiatan Sehari Respon Efficient Untuk Pesanan Pelanggan Contohnya Seperti Ini Terus Bisa Juga Membantu Manager Untuk Membuat Tentang Operasi Harian Dan Perencanaan Jangka Panjang Ini Model Enterprise System Selanjutnya Apa Itu Supply Chain Management Atau SCM Yang Kemarin Juga Sejinggu Itu Bagaimana Kita Mengkelola Hubungan Perusahaan Dengan Pemasok Sebetulnya Kita Berbagi Informasi Terus Pesanan Produk Terus Kesederiaan Pengiriman Produk Dan lainnya Itu Salah satu Tujuannya Adalah Jumlah Produk Yang tepat Sampai Tujuan Dengan Jumlah Waktu Biaya Paling Sedikit Bagaimana Ini Model Supply Chain Management Ada Lagi Kita Bahas Tentang Customer Relationship Management System Ini Bagaimana Kita Mengontrol Customer Terus Bagaimana Memberikan Informasi Untuk Mengkoordinasikan Semua Proses Bisnis Yang berhubungan Dengan Pelanggan Contohnya Itu Penjualan Pemasaran Pelayanan Pelanggan Dan Membantu Perusahaan Mengidentifikasi Contohnya Indikasi Pelanggan Bagaimana Kita Memetang Pelanggan Terus Bagaimana Itu Mencari Win-win Solution Antara Kita Dan Pelanggan Selanjutnya Ada KMS Atau Knowledge Management Sistem Disini Bagaimana Kita Mendukung Proses Untuk Menangkap Dan Menerapkan Pengetahuan Dan Keahlian Di Dalam Berbisnis Di Knowledge Management Ini Bagaimana Kita Cara Membuat Memproduksi Dan Mengirimkan Produk Dan Layanan Sebaik Mungkin Oke Jadi Saya Kumpulkan Pengetahuan Dan Pengalaman Internal Dalam Perusahaan Dan Sediakan Bagi Karyawan Ini Apa Sih Proses Langkah Selanjutnya Oke Di Dalam Bisnis Itu Ada Disebut Dengan E-Bisnis E-Commerce E-Government Yang Kemarin Kita Sudah Bahas Untuk Di Captor Pertama Oke Selanjutnya Ada Social Bisnis Di Social Bisnis Ini Bagaimana Penggunaan Platform Sejarah Sosial Internal Dan External Itu Istilahnya Untuk Kita Meningkatkan Penjualannya Seperti Kita Melibatkan Karyawan Pelanggan Pemasok Oke Tujuannya Adalah Untuk Memperdalam Interaksi Dan Mempercepat Berbagai Informasi Biasanya Kita Test Product Market Pasar Atau Kita Buat Trail Biasanya Itu Biasanya Kita Promoskan Bulu Ini Contoh Proses Bisnis Oke Thank you For Watching An Outstanding E-Commerce Experience It's What Connects Your Brand With Shoppers Around The Globe Far Beyond The Boundaries Of Your Domestic Market But With Local Currencies Duties And Taxes Payments Delivery And Returns Building A Globalized E-Commerce Presence Is Complex With Brands Needing To Manage Multiple Partner Relationships Across The E-Commerce Ecosystem Now Imagine Building That Over And Over For Every International Market Give Localized Experience With E-Shop World E-Shop World Manages Every Detail Of The Cross Border E-Commerce Journey Through A Single Integration E-Shop World Gives You Control Of Localized Product Pricing With The Ability To Align The Online And Offline Experience Or Set Price Positions To Compete In Local Markets Shoppers Can Browse Your Their Preferred Method A Great Shopping Experience Doesn't End At The Customer's Doorstep We Manage The Returns Process According To Your Policy E-Shop World Converts Browsers To Buyers By Providing Local Hubs Around The World To Process Returns In A Cost Effective Way Ensuring Faster Refunds Or Replacements For Your Customers And Deal With Local Customs So Neither You Nor Your Customer Is Out Of Pocket Giving You A Tight Control Of The Brand Experience And Provides Full Visibility Of Shopper Behavior A Crucial Element Of Building The Trust That Powers Global E-Commerce Grow Your Brand In Global Markets With E-Shop World